Sekarang saya insya Allah 21 Juli 57 tahun Kalau memang nyambung untuk hal yang baik, ya saya bersyukur Tapi kalau nggak baik, mendingan nggak usah Kematian dan juga takdir tidak bisa diketahui oleh siapa saja Bahkan kematian kita semua itu masih menjadi rahasia mutlak dari Tuhan Yang Maha Esa Tidak ada yang tahu satu orang pun kapan kita akan berpulang dan dimana Maka dari telah sebaiknya kita menyiapkan diri sebelum pada akhirnya Dijumput oleh malaikat maut untuk menghadap ke harimuannya Ternyata tanpa kita sadari, meski tahun 2022 masih berada di bulan keempat Namun sudah banyak sekali deretan artis yang meninggal ya guys Seperti halnya Imam Esa Arifin hingga pengarang Silupus Selain Silupus, ternyata lima artis ini telah tiada di awal tahun 2022 Nomor 5 Imam Esa Arifin Tentu saja kematian seseorang tidak bisa dihindari Semuanya kita akan mengalami proses tersebut Tak terkecuali para persohor tanah air hiburan Baik kan banyak sekali deretan artis yang telah berpulang di awal tahun 2022 ini Nah ternyata publik masih banyak yang belum menyadari Meski mereka sudah cukup familiar dan juga populer di dunia industri hiburan tanah air Yang pertama ada sosok aktor legendaris Imam Esa Arifin Padangdut Imam Esa Arifin mengembuskan nafas terakhirnya pada Jumat 17 Desember 2021 Imam Esa Arifin meninggal usia 61 tahun di Sumeneb, Madura, Jawa Timur Sejak setahun terakhir Imam dari Jakarta kembali ke Pulau Madura Untuk menjalani masa pemulihan setelah terkena stroke Jenazah Imam disemayamkan di rumahnya di Jalan Kresik Putih Barat, Sumeneb Ia akan dimakamkan di TPU Beringin, Dusun Tambangan Sumeneb di Dekatu Makaman Sang Ibu Kerabat Imam Esa Arifin Seifo mengungkapkan Kronologi Sang Pedangdut Sebelum Meninggal Dunia Seifo menyebut bahwa Imam Esa Arifin tak sempat dilarikan ke rumah sakit dan meninggal dalam perjalanan Ia mengatakan Imam Esa Arifin sejak setahun terakhir menerita penyakit stroke dan kondisinya sempat membaik Sempat sembuh dari stroke namun kondisi Imam Esa Arifin tiba-tiba drop dan dilarikan ke rumah sakit Ia mengatakan sebelum meninggal dunia, Almarhum sempat mengeluh sakit di bagian dada dan perut 4. Yus Yunus Penyanyi dangdut senior Yus Yunus meninggal dunia pada Jumat Dinihari 25 Februari 2022 Kabar duga tersebut disampaikan rekam sesama pedangdut Elvi Sukaisi Tak hanya itu, Elvi pun juga menyampaikan rasa bela sungkawa atas kepergian Yus Yunus Rupanya berdasarkan keterangan dari penyanyi Hati Sunjaya Sebelum meninggal, Yus Yunus terkena serangan jantung Kabar duga kembali menghampiri dunia hiburan tanah air Pedangdut senior Yus Yunus dikabarkan meninggal dunia pada Jumat Dinihari 25 Februari 2022 Kabar tersebut diketahui melalui unggahan Elvi Sukaisi di Instagram miliknya at elvi underscore sukaisi Dalam unggahannya itu, sang ratu dangdut memajang potret kebersamaannya dengan Yus Yunus Menyertai unggahannya itu, Elvi Sukaisi menyampaikan ucawakan bela sungkawa atas meninggalnya Yus Yunus Unggahan tersebut cukup mengejutkan beberapa yang melihatnya Salah satunya adalah Iis Dahlia, yang pernah menjadi rekan duet Yus Yunus pada Bahkan ia seakan tak percaya dan sempat meragukan hal tersebut Iis Dahlia kemudian juga menyampaikan doa terbaik untuk mandiang Yus Yunus Durce Gamalama Kabar duka datang dari Durce Gamalama yang sempat jatuh sakit beberapa waktu lalu Dikatakan bahwa publik figur berusia 58 tahun ini menghempuskan nafas terakhirnya pada Rabu 16 Februari 2022 Pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat di RSPB Sipruk Kabar ini disampaikan oleh Bunda Heti selaku sahabat mendiang Durce Gamalama saat dihubungi oleh tim KapanLagi.com Menurut Bunda Heti, Covid menjadi penyebab meninggalnya Durce Gamalama Kabar berpuangnya artis Durce Gamalama tak hanya menjadi perhatian masyarakat Indonesia Beberapa media asing turut menyerot kabar duka figur yang biasa menghiasi layar kaca lewat beberapa program talkshownya pada 2000-an Sebelumnya diberitakan bahwa Durce sering check-in dan check-out rumah sakit karena diabetes Kesehatannya mulai memburuk Oktober lalu ketika dia membutuhkan bantuan kursi roda karena dia tidak bisa berjalan Artis itu juga didiagnosis menderita Alzheimer yang mempengaruhi ingatan dan ucapannya Media itu juga menyeroti kabar soal isu pemakaman mendiang Durce yang sempat menjadi sorotan domestik Meninggalnya mendiang Durce yang menjadi sorotan media LGBT plus asing Pink News Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Beberapa waktu terakhir presenter senior Durce harus keluar masuk rumah sakit Hal itu disebabkan oleh penyakit demensia Alzheimer yang diidapnya Sebagai mana telah diberitakan sebelumnya demensia Alzheimer ini didapatkan dorse Durce ini saat proses pemulihan dari penyakit diabetes yang diadap sejak lama Karena proses recovery lama ingatan Durce kadang bilang datang dan pergi 2. Maura Magnolia Aktris senior sekaligus politisi Golkar Nurul Arifin menceritakan kronologi meninggalnya Maura Magnolia Madya Ratri Nurul Arifin menyebut terakhir bertemu sang putri tadi malam Senin 24 Januari 2022 Berdasarkan penuturan Nurul Arifin Dari anggota keluarga lainnya Maura tidur paling terakhir Saat anggota keluarga lain sudah tidur Maura masih asyik di meja makan Saat anggota keluarga lain sudah tidur Maura masih asyik di meja makan Maura ditemukan tak bernyawa oleh asisten rumah tangganya sekitar pukul 04.30 waktu Indonesia Barat Hingga berita yang diturunkan, dia keluarga belum memberikan keterangan tentang penyebab peninggalnya Maura Namun menurut kabar yang berhembus, Maura meninggal karena mengalami serangan jantung Di wartakan sebelumnya, Nurul Arifin mengunduh berita duka kepargian Maura di akun Instagram pribadinya Atna Underskos Nurul Arifin Selasa, 25 Januari 2022 Aktris senior itu menggenggang sejumlah foto Maura semasa hidup Hilman Hariwijaya Tahun baru adalah hari awal tahun di mana dilakukan suatu budaya meraihkan berakhirnya masa satu tahun Dan menandai dimulainya hitungan tahun selanjutnya Budaya yang mempunyai kalender tahunan semuanya mempunyai perayaan tahun baru Ada kisah, ada cerita dari perjalanan setiap tahun demi tahun Mulai dari kisah sedih hingga kisah yang mengembirakan Kisah diri sendiri, orang terdekat, keluarga bahkan hingga orang lain Hilman merupakan sosok pria yang berprofesi sebagai novelist dan juga penulis sekenario sinetron dan film meninggal dunia Rabu 9 Maret 2022 Sebelum mengembutkan napos terakhirnya, penulis novelopus ini Sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit karena komplikasi penyakit yang dideritanya Sebagai sahabat, Tengku Finmansyah ikut berdeka atas kepergian Hilman Hariwijaya Padahal yang ia tahu, mendiam Hilman Hariwijaya baru saja menikah Namun sayangnya, suami Cindy Fatih Kasari ini tidak menjelaskan secara detail soal pernikahan tersebut Saat Hilman Hariwijaya terserang strok, Tengku Finmansyah dan Cindy Fatih Kasari sempat menjenguknya Namun setelah itu dirinya tidak pernah bertemu lagi sampai akhirnya mendapatkan kabar duka Sebagai sahabat, Tengku Finmansyah meminta maaf atas kehilafan dan kesalahan mendiam Hilman Hariwijaya semasa hidup Terima kasih telah menonton!